Jika menemukan soal seperti ini, di sini A kuadrat plus 2A min 35 akan kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, karena di sini A kuadrat, maka kita letakkan di sini A, dan di sini A. Lalu, koefisien dari A kuadrat, yaitu 1, akan kita kalikan dengan konstanta, yaitu minus 35. Sehingga, 1 dikali dengan minus 35, kita dapatkan min 35. Nah, sekarang kita akan mencari kira-kira berapa dikali berapa hasilnya adalah min 35, dan jika dijumlakan hasilnya adalah positif 2, atau koefisien dari A di sini. Maka, kita akan dapatkan hasil 7 dan min 5. Karena di sini, 7 dikali dengan min 5 hasilnya adalah 35, dan jika dijumlakan hasilnya adalah koefisien dari A, yaitu 2. Sehingga, di sini kita akan ambil positif 7 dan min 5. Maka, di sini plus 7 dan min 5. Nah, setelah itu di sini, kita lihat pada penyebut ada A kuadrat plus 14A plus 49. Maka, di sini, karena di depan ada A kuadrat, kita ambil di sini A, dan di sini A. Lalu, di sini, kita akan ambil koefisien dari A kuadrat, yaitu 1, kita kalikan dengan konstantai, yaitu 49. Sehingga, 1 dikali dengan 49, kita dapatkan hasil 49. Lalu, kita akan cari di sini, berapa dikali berapa hasilnya adalah 49. Jika dijumlakan, hasilnya adalah koefisien dari A, yaitu 14. Ternyata kita dapatkan 7 dengan 7. Nah, di sini, kita akan ambil 7 dengan 7. Karena, 7 dikalikan 7, hasilnya adalah 49. Dan 7 ditambah dengan 7, hasilnya adalah koefisien dari A, yaitu 14. Maka, di sini positif 7, dan positif 7. Nah, setelah itu, di sini kita lihat bahwa ada A plus 7 dibagi dengan A plus 7. Maka, hasilnya adalah 1. Karena, pembagian dengan angka yang sama hasilnya adalah 1. Sehingga, hanya tersisa A min 5 per A plus 7. Maka, jawabannya adalah di sini A min 5 per A plus 7. Sampai jumpa pada soal berikutnya.